nih gua kasih tahu sebenarnya ada tiga step buat buat apa video yang kayak gua ya nih kalau mau mau dibuat tutor nanti kepanjangan coy nih gua buatin presetnya aja sama oh gua gua buatin file xmlnya aja nanti kalian import ke leg motion nya nih buat percatu nih kayak gini nih tampilannya Hai nah part satu tuh nanti bikin kayak gini dulu ya Hai buat bahannya nih bahan-bahannya nah ini ada apa ini ada profil nih di belakang itu terus yang ini foto-foto hero nya ini yang di bawah Hai terus ini foto Hai apa hero no background nya ini nah kalau udah export terus lanjut ke part 2 nah part 2 nanti masukin nah ini yang bagian pertama masukin video tadi di part 1 ya Nah terus yang ini nah ini background ID background ID nih kalian masukin profil terus hero kalian masukin apa hero yang backgroundnya udah kalian hapus terus untuk ID nih nah masukin ID kalian yang udah kalian potong ini ya cara motongnya kayak video yang kemarin udah kalau aku kasih tahu ya ini lagi sama tuh Hai nah terus buat apa yang part ketiga nih kalian tinggal masukin aja video yang di part kedua ini ho已 yang lalu diply ini Quiplay ya nah terus buat masalah export kalian kan suka ngeluh apa exportnya nggak jadi blablabla nah kalian klik itu ya nih pertama ke setting nah ini atur ke-30 fps saja terus klik yang ini di pocok nah ini kalian klik tanda panahnya ini ya kalian klik tanda panahnya nah ini di setting buat yang lu nggak bisa ini ini kalian apa resolusinya kayaknya turunin terus frame frame ratenya kalian kurangin atau nggak penuh gitu nah terus di kualitas video ini kalian kurangin atau bisa atau kalau yang apa yang nggak gagal itu ininya tambahin aja segini nah buat spek spek apa ya spek rendah nah ini kalian turunin aja tapi mungkin nanti hasilnya burik ya nah ini kalian export nah kita tunggu nih kalau mau tutor nanti gua buat apa dari awal gitu ya tapi nanti apa videonya tuh panjang banget coy jadi gua buatnya nanti part partnya mungkin ada tiga part lah sesuai ininya apa sesuai apanya ini XML file XML nya yang gua kasih ya nanti ada tiga part kalau mau tutor soalnya nanti panjang tutornya coy kalau yang udah jago masang preset kan ya tinggal download file XML nya terus import terus ganti-ganti jadi kabarnya kamu hai 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 nah ini gua kasih tahu apa jadinya ya Hai jadinya kayak gini Hai nah ini jadinya kayak gitu ya kalau mau tutor nanti gue buatin ya soalnya panjang cuy videonya kalau buat tutorial thank you nanti gue sediain file musik sama file xml nya ya